Intro Annyeonghaseyo, welcome to K-Story with Tami. Kalo ditanya makanan Korea, makanan jenis apa sih yang ada di benak kalian? Nah, pasti salah satunya adalah kimchi. Belum lengkap rasanya kalo ke Korea Selatan, tapi gak coba langsung di negara aslinya. Nah, kali ini saya berkesempatan langsung datang ke sebuah tempat untuk membuat kimchi. Kimchi merupakan salah satu jenis asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bunga pedas atau gochujang. Sayuran yang paling umum dibuat kimchi adalah sawi putih dan lobak. Di zaman dahulu, kimchi diucapkan sebagai chimce, yang berarti sayuran yang direndam. Nah, di Korea Selatan sendiri, kimchi selalu dihidangkan di waktu makan sebagai salah satu jenis banchan yang paling umum. Ini ada kuas spesialnya yang terbuat dari bahan-bahan seperti jahe, ada juga bawang, campur. Jadi juga rebusan ini, sayuran ini semua direbus, lalu disatupkan dan ditambah dengan bubuk cande. Lalu dimasukkan nanti ke kecilnya. Adalah Sim Yong Soon, yang sudah membuat kimchi selama puluhan tahun dan mengajarkan banyak orang untuk membuat kimchi. Campuran buah, ada apel dan juga fir di sini. Lalu dicampurkan dengan bumbu pedas yang tadi sudah dicampur semuanya di sini. Nah, sekarang saya akan diajarkan langsung bagaimana caranya membuat kimchi. Jadi bumbu yang tadi sudah dicampurkan, lalu dibalur ke kimchi, ke sawi putih. Yang sudah direndam selama 4 jam tadi. Jadi kita seperti ini. Dibalur. Setelah mencoba, kita coba, kita dihidangkan. Ternyata, tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan dasar membuat kimchi. Dan ternyata, kimchi memiliki ratusan jenis lho. Nah, tadi kan saya sudah belajar membuat kimchi. Sekarang, saya akan memperkenalkan Anda kepada salah satu master kimchi. Salah seorang yang ahlinya membuat kimchi. Kimyeo-san, selamat menikmati. Selamat menikmati. First of all, can you tell us a bit about the short history kimchi? Bunker apa-apa yang dikutan? Kan anda bagaimana cara norasin teman-teah membuat kimchi? Ya. Pada tabu yang dikutan, kami membuatkan kimchi after dimakan ke dalam membuat kimchi. Kaka jemuin su putihnya, mengorong dan mewuk ми nombang. So, kakaたanya ke dalam sudua ke dalam sudua pedal, Saya menggunakan kimchi, saya kakaotong ya. Kakaotong saya saya, kakaotong kami cukup sedap brothers. Kakaotong dengan sudua ke dalam 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 sudua dan ke dalam sudua ke dalam sudua ke dalam sudua ke dalam sudua ke dalam sudua. So, the history is back in 2000 where the Korean people living in a community so normally the cabbage or the vegetables is gone really easily, you know you're just put there and it's gone easily But when people just put this cabbage into the salted water and they discover that oh, this tastes really good at the same time you can preserve in such a long time So that I would say is the very beginning of the Korean kimchi history So after that we started this community, we have the three kingdoms in our community. So in this era, people send kimchi as a really precious gift to the precious people. Like when you get married, you send kimchi or the preserved paste as a gift to your bride or the married family. So we consider it one of the really precious gifts for everyone and also since we have this history of over 2,000 years and now kimchi has like hundreds different types of kimchi. So not only just you see today's two kinds, we have more than hundreds. But I think we are just beginning of the stage that we are starting to selling our kimchi in overseas like globally. Because the kimchi can preserve in such a long time and you can eat it freshly and at the same time can preserve the fermented one. So some of the other country people already noticed the beauty and the kimchi and they sell ahead of Korean people. So now we are in the stage that we have to sell or introduce more about kimchi to outside the world. So it's very important for us. Yeah, okay. And among a hundred types of kimchi, what is the best one? What is the best one? What is the best one? Korean people like kimchi, kak kimchi and kakduk. Jadi dia pribadi, kakduk, 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 kakduk. Kakduk, kakduk, kakduk. Actually, we didn't have a chili powder like a few hundred years ago. So when we have a battle in the Joseon dynasty, we have a battle with Japan and Korea. So one Japanese guy brings these chili seeds because they think, oh, this is too spicy for us. So I don't think we're gonna use it anyway. Jadi dia membawa ini dan orang-orang memasaknya dan kita mulai membuat makanan yang berasal dari perempuan ini. Jadi itu sebabnya kita mempunyai perempuan perempuan, perempuan perempuan, atau perempuan perempuan perempuan. Jadi itu cara kita mempunyai perempuan perempuan perempuan. Ada barang perempuan siang dan gabung rempuan perempuan juga. Dan sudah banyak keren spiritualitasnya, kalian bada Dick可以 deportasi dan ditutupkan? Nelakah keren healthy socialitas ter sepul? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah tadi kimchi-nya sudah jadi dipotong-potong jadi kecil, jadi kotak-kotak seperti ini. Sekarang saya kan mencobanya... Angku, kita coba ya. Si soyu. Itu bahasa Korangnya enak. Nah selesai sudah tahapan membuat kimchi. Ketemu lagi di case story selanjutnya Witami. Bye bye. Annyeong ikaseyo.